hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel saya ini video kali ini masih membahas tentang tanaman hias yaitu tanaman miyana seperti video-video kemarin nah disini sedikit berbeda ini tanaman aku yang rusak ya dirusak sama hama ini salah satu gejala rontok daun pada tanaman miyana padahal minggu kemarin itu dia rimbun banget tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba daunnya satu persatu rontok terbakar seperti ini oke Hai jadi sekarang aku mau pruning ini aku mau stek batang-batangnya ini aku mau kasih botakin semuanya mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ini salah satu contoh yang kemarin aku tancapin ke tanah daun-daunnya terbakar juga kayak ini tapi sudah 3 hari saya tancapin ke tanah dan ini alhamdulillah sudah tumbuh subur ya teman-teman bisa kita lihat sendiri dari daun-daunnya dan tunas-tunas barunya juga tumbuh subur nah sekarang aku mau potong dari batang ini aku mau potong semuanya aku potongnya disini dan nanti mudah-mudahan di sini nanti bakal tumbuh tunas tunas baru ya teman-teman doain potongnya pakai aku pakai silet pakai tangan juga bisa ya jadi kalau tanaman minyana itu kalau sudah ada penyakitnya kayak gini tuh harus kita amankan ya harus kita ambil bagian batang bagian atasnya ini jadi kita harus meremajakan kembali agar nanti pertumbuhan baru di tunas-tunas ini cepat tumbuh ya semuanya aku ambil dan ini dia hasilnya sudah botongnya sudah botak kita lihat ya ini tanggal berapa ya aku bikin videonya ini tanggal 16 nanti akan saya kasih lihatkan lagi bagaimana perkembangan dari hasil batang yang satu ini dan ini dia hasil dari pruningnya tadi dari steknya lumayan ada beberapa ya kalau ini berhasil tumbuh semua berarti bakal banyak pohon batang minyana jenis ini jenis corona salah satu minyana jenis corona dan sekarang aku niatnya mau tancapin sebagiannya disini karena di pot ini masih sedikit masih bisa muat nanti kalau sudah berakar aku bisa pindahin lagi ke langsung ke tanah jadi untuk daun-daunnya ini bisa kita copotin ya sebenarnya menanam minyana itu gampang 90% rata-rata berhasil ya kalau untuk tanaman minyana itu ini saja dulu di tempat yang satu ini yang lainnya nanti aku akan coba tancapin ke salah-salah teman-teman yang lain atau dibikinkan lubang dulu di tanah baru di tanam ya oh ya kalau sudah begini itu kita langsung tidak boleh langsung simpan di tempat sinar matahari ya yang full kita simpan dulu di tempat yang teduh selama dua hari baru kita simpan di tempat yang terkena sinar matahari mungkin sudah dulu ya teman-teman video dari saya tentang pembahasan tanaman minyana yang rontok atau mengalami bakar daun seperti ini ada kegosongan daun jadi caranya itu kita harus mempangkas pangkas udah batang minyana tuh habis-habisan sampai seperti ini ya biarkan aja botak seperti ini dan dia akan tumbuhkan dia akan tumbuh tunas-tunas barunya yang baru mudah-mudahan ya teman-teman terima kasih banyak buat sahabat-sahabat channel aku yang sudah klik dan menyimak video ini sampai selesai dan jangan bosan-bosan untuk menyaksikan atau menonton video-video saya ya semoga ini bermanfaat buat kalian semua buat yang baru bergabung juga terima kasih banyak sudah ikutin konten aku jangan lupa ya nonton dulu videonya baru like, komen, dan subscribe-nya dan ingat hindari komentar-komentar yang mengandung spam ya teman-teman terima kasih banyak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati